Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Sungai Kawat Seorang nelayan sedang memancing ikan di sungai. Sudah lama ia menunggu di atas perahu, tapi tak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Kemana ikan-ikan ini? Mengapa tak ada satupun ikan yang memakan umpanku? Nelayan merasa sangat bingung, jika hari ini tak mendapat ikan, bisa-bisa keluarganya tak makan. Ia mendapatkan uang hanya dari memancing ikan. Nelayan tetap sabar menunggu, tak terasa hari sudah beranjak petang. Nelayan harus pulang. Nelayan pun menarik kailnya dari sungai. Ternyata ada sesuatu yang berat saat nelayan menarik pancingnya. Wah, mungkin kain ikan yang sangat besar. Dengan susah payah, nelayan menarik pancing itu. Ternyata kawat emas yang terjerat di pancingnya. Kawat itu sangat panjang dan seolah tak ada ujungnya. Jika aku dapat mengambil semua kawat ini, aku bisa menjadi kaya, ucap nelayan. Tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana asalnya. Nelayan, sudah cukup. Kawat emas yang kamu ambil sudah cukup untuk kebutuhanmu. Dan akan membuatmu menjadi orang kaya. Potonglah kawat itu sekarang. Namun nelayan tak mengindahkan perintah itu. Ia mendapatkan kawat emas yang panjang. Aku tak mungkin melepaskan kawat emas ini. Kawat emas ini milikku, ucap nelayan. Nelayan sudah tak bisa berpikir jernih. Yang ia pikirkan hanya membawa pulang semua kawat emas itu. Potonglah kawat itu. Kembali terdengar peringatan. Tidak akan, ucap nelayan. Tiba-tiba kawat emas yang ditariknya menjadi berat. Lama-kelamaan, kawat emas itu menarik nelayan ke dalam sungai. Nelayan pun berusaha menarik kawat itu kembali. Sayang, tarikan kawat emas itu semakin kuat. Alhasil kawat emas, nelayan, dan perahunya terbawa ke dalam sungai. Nelayan pun tenggelam. Pesan moral dari dongeng ini adalah Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, jangan serakah.